Intro Oke, siang ini kita bersama dengan Divta Pratama, Gata Andalan dari Prawira Bandung Div, gimana kabarnya Div? Alhamdulillah, sehat-sehat Gimana kabarnya, Bung? Eh, sehat, Alhamdulillah juga Eh, selamat Lebaran dulu, selamat Idul Fitri, Minala Indin Walfaizin Iya, sama-sama Bung ya, maaf lahir batin, selamat Lebaran Buat semuanya juga, selamat Lebaran, Minala Indin Walfaizin, mohon maaf lahir dan batin Jadi gimana nih, dengar terakhir katanya nggak bisa balik Palembang? Ya, udah pasti Sebenernya, itu kan, pada saat sebelum SBB gitu, orang tua kayak Udah kamu kalau mau pulang ke Palembang, pulang aja gitu kan Terus diskusi sama istri Nggak deh, kayaknya mending disini aja Ya, bener juga, kalau kita udah pulang ke Palembang, nggak bisa kesini lagi nanti Div, kita ngobrol-ngobrol dikit masalah basket, Div ya Sebelum nanti kita mau bagi masalah ini Div, Divta kan udah lama nih, di tim Prawira Bandung Sebelumnya kan Garuda, percatat tuh Ada 8 tahun, Div? Ada, dari tahun 2012 Ya sih, 8 tahun ya Nah, Div, ini kan yang salah satu yang terbaru adalah masuknya Coach Gibi nih Masuk ke tim Prawira Bandung musim ini Dari pengalaman Divta sendiri, sebenernya Hal apa yang paling secara fundamental berbeda kepelatihan dari Coach Gibi ini Dibandingkan dengan kepelatihan sebelum-sebelumnya? Kalau menurut saya, dengan masuknya Coach Gibi Pertama, yang beda, ya atmosfer lah ya Karena jujur aja, dari selama saya 8 tahun di Prawira Eh, sebelumnya Garuda, terus Prawira Itu kita baru sekali nih, pakai pelatih asing nih Jadi ya, semangatnya, spiritnya Agak sedikit beda lah ya Kalau dari yang fundamental segala macem sih Kurang lebih sih, hampir-hampir sama sih Kita lihat kalau Coach Gibi di samping lapangan pada waktu pertandingan kan Intense sekali ya orangnya ya Apa namanya, sangat ekspresi sekali Dilatihan juga begitu juga, Div? Sama, sama, sama Dilatihan, malah menurut saya Ya, dilatihan juga Kalau di lapangan kan, eh lagi tanding kan Dia paling kayak ngomelnya tuh ke pemain Tapi kayak kebagi misalnya ke wasit juga nanti kan Ya, dengan kayak dia, gayanya dia lah gitu kan Kalau di lapangan kan gak bisa Ke pemain, pemain Tapi kalau dari pribadi Divta sendiri Yang paling mengena dari program pelatihan dari Coach Gibi sendiri apa sebenarnya? Nah, sebenarnya yang paling kena banget ya Mungkin dengan masuknya Coach Gibi tuh Ada beberapa yang kita belum dapat, bukan belum dapat sih Ada beberapa yang lebih detail dan Mungkin kalau menurut saya sih yang paling banget Yang paling-paling banget kena itu disiplin ya Ya, Bung ya Disiplinnya Coach Gibi sih Cukup luar biasa sih Untuk disiplin ya Disiplin dalam hal Di lapangan maupun di luar lapangan Kayak gitu sih Itu yang paling-paling-paling banget kena Sisanya sih Ya, ada beberapa juga fundamental yang Oh, kita belum pernah dapat Baru dapatnya dari Coach Gibi nih Sesuatu yang baru lah gitu Kalau mau jelasin lagi Kalau kita disiplin di lapangan Kita lihat memang cara mainnya ya Lebih disiplin lagi dalam penjagaan Maupun eksekusi dari pola Tapi kalau disiplin di luar lapangan Apa yang terjadi? Ya, misalnya dia maunya kayak Ya, mungkin anak-anak setapak pada tau lah ya Kayak sarapan tuh Kalau sarapan tuh gak mesti bareng-bareng Tapi misalnya kayak Makan siang Atau mau makan di luar Atau makan malam Kita harus ngumpul dulu gitu Ngumpul Udah semua dateng Baru bareng-bareng jalannya Kayak gitu-gitulah pokoknya Pokoknya telat naik bus Telat satu menit Tinggal Nah, kalau umpamanya pada waktu makan Pada waktu makan Kalau ada yang telat datang bagaimana? Jadi enggak Jadi Misalnya jam setengah sepuluh Ya Tungguin Sampai semuanya datang Mau semuanya datang jam sepuluh Baru makan Semua bareng-bareng Kayak gitu Oh gitu Dan yang pasti Selama makan Barang sama-sama Di luar Di hotel Di sarapan pun Enggak ada Enggak ada Handphone di atas meja Tapi handphone masih boleh dibawa Atau cuma Apa Enggak boleh di atas meja Di kantong aja Di kantong aja Di silent Di kantong Enggak boleh tersentuh Itu Itu barang Barang Isbaratnya itu tuh Apa ya Berlian Jadi enggak boleh disentuh Ada kejadian waktu makan bersama Ada handphone yang bunyi? Ada sih Kalau biasanya kantuman Ya namanya anak-anak Kayak paling Ngeliatnya colong-colongan Ngeliat open thing apa enggak Enggak Ya namanya anak-anak Masih ada aja Pasti Masa enggak ketahuan Kalau adjustment Penyesuaian dengan pola Yang diterapkan dengan Coach Gibi Seberapa Susahnya ya Untuk melakukan adjustment Coach Gibi ya Dia selalu bilang kan Ya dia Enggak punya banyak waktu Untuk menjelaskan Detail satu-satu Jadi tuh Pada saat latihan itu Bener-bener Kita tuh selain Divorcer Buat latihan keras gitu Sama latihan pintar Sama Divorcer juga Buat mikir Karena menurut saya Dia tuh paling mengulangi Beberapa repetis itu Enggak banyak Karena dia misalnya Satu Ada Misalnya program defense Dia tuh enggak bakal Kayak setengah jam defense Mulu enggak Paling itu kayak Kalau Dia bilang Kalau Jalanin pertama Bikin bagus Ya gue selesai Berarti kalian udah ngerti semua Jadi yang lain tuh Apalagi kalau pattern kan Yang lain tuh jadi Waduh Harus fokus Ini jangan sampai Blank lah Kalau blank Udah sih Selesai Dari Dari catatan record Yang saya miliki Ini memang di Tiga seri pertama Ini kan bener-bener Struggle nih Prawira Bandung Main tujuh kali Cuma menang satu kali Kalah enam kali Bahkan di sweep Di seri kedua Sama seri ketiga gitu Jadi Kita yang orang Berada di luar kan Mungkin Salah satu hal Yang paling kita Suspek ya Yang paling kita Apa Mungkin prediksi Ada masalah Mengenai adjustment Dengan sistem baru Yang diterapkan oleh Coach Dibi Itu memang yang terjadi Di tiga seri pertama Mungkin ya Karena kan Soalnya pas Dia bilang Dia sempet bilang juga Ada beberapa pattern Yang kita latih Tidak cocok Sama tim kita Misalnya Dia bilang gitu kan Dan gue Tidak mungkin Langsung ganti pattern itu Jedanya kan Cuman Tiga hari Empat hari Gitu ya Jadi dia Dia bilang Gue gak mungkin Ganti pattern ini Misalnya pattern A Tiba-tiba Gue puter Jadi pattern Z Misalnya Gue gak mungkin Ngelakuin itu Karena Buat gue Ya lu Pada saat lu Lagi capek Nanti lu Lagi struggle Lu gak bakal kepikiran Untuk Ngejalanin pattern Yang kita secara singkat Gitu Makanya Pas jedah Jedah Round kedua Nah ini kan ada jedah Panjang kan Kemarin kan Paul Star ya Nah itu Mulai tuh Amat dia tuh Diganti pattern yang gak cocok Diubah 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 Ya alhamdulillahnya Pas start Apa Awal seri duanya Eh awal round Keduanya tuh Ya lumayan Menunjukkan Kalau Ya bener Berarti yang Awal kita tuh Salah Ada beberapa pattern Yang kita gak bisa Ngejalanin Gak cocok sama kita Buktinya Ya pas round Keduanya kan Lumayan lah Lumayan grafiknya Menurut saya Ya ya grafiknya Si naik Seberapa Besar dampak Dari Ketidakhadiran Atau Tidak Inkonsistensinya Dari pemain import Dari Prawira Kan ada problem tuh Pemain yang harusnya dateng Gak jadi dateng Karena cedera Pemain yang dateng Juga tidak main optimal Gitu Jadi seberapa dampak Yang bagi Prawira Performa Prawira Di EBL 2020 Ini Ya Segebih juga bilang Kayak gitu Gue juga Nong komen nih Gue gak bisa ngomong Apa-apa lagi Pemain mau dateng Siapa Mau kayak gimana Mainnya Soalnya Sesuai dengan Pilihan kita kan Gak masuk kriteria Ada yang gak bisa dateng Segala macem Kayak gitu kan Jadi Ya Fokus-fokus gibi Di lokal Dia bilang Gue mau lokalannya nih Ya lu tunjukin lah Kalian lokal nih Abis-abisan Gitu kan Nah terus Tapi Ya susah juga Bung Soalnya kan Kita pemain lokal Lawannya pemain asing Walaupun kayak Deket Sekarangnya deket Deket Tapi tiba-tiba tuh kayak Ah ilang Deket Deket Ilang Kayak gitu loh Jadi Ya bahasa-bahasa ini Itu gak nanjak Gitu lah sih Kalau Lokalannya Lawan Ya maksudnya Yang asing-asing lawan kan Bisa hubung Lihat lah Di Di round 1 kan Dan kita kan Agak inkonsisten lah Buat di pemain asingnya Enggak 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 terus Gitu asingnya Enggak kan Iya Ya bagusnya Lokalannya Ikut berkontribusi Banyak lah Gitu bagus Tapi ya itu Jadi gak Gak terlalu Menanjak banget sih Apa ngelawan sih Coba Ending Endingnya tuh kayak Waduh Waduh Berat 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 Ini kalau dari catatan saya Bergantian ya Terutama Arief Hidayat Dan Divta Pratama Itu yang Menurut saya Step up juga Dari lokal ya Untuk membantu Tawira Untuk apa Berkompetisi di IBL 2020 ini Tapi antara Divta Pratama Dan Arief Hidayat Ada satu catatan lagi Pemain import Yang namanya William Tinsley Yang memperkerja Dari awal hingga Berakhir yang musuh Yang singkat ini Bagaimana Menurut Divta Seorang William Tinsley Apa yang Paling berharga Dari keberadaan Seorang William Tinsley Di Prawira Baru Yang pasti Yang kita Notice banget Dia bagus banget Dia kan Seperti yang Bung Ridwan tau Dan orang tau kan Dengan postur tinggi Segitu Panjang segitu Dia juga bisa Bisa outside Free point Dia bisa Masuk ke dalam Dia pun Rajin 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 banget Buat rebound Offensive rebound Defensive rebound Ya buat saya itu Bukan cukup membantu lagi ya Sungguh sangat Membantu banget sih Di tim sih Dia bisa semuanya sih Kalau dari Divta sendiri Untuk ke depannya Mungkin Kita gak tau ya Apakah IBL 2020 ini Bakalan dilanjutin Atau nanti kita langsung Masuk ke IBL 2021 Tapi dari barisan Pemain lokal sendiri Menurut Divta Udah cukup Di Prawira Bandung Atau masih perlu Ada tambahan amunisia lagi Sebenernya sih Cukup Menurut saya ya Cuman Kita lebih butuh Banyak Kemistri aja sih Bung Maksudnya kan Arief baru masuk Firman baru masuk Ada beberapa pemain Baru masuk gitu kan Ada juga yang baru Sembuh dari cedera Gitu kan Pokoknya dengan Bebagai situasi Menurut saya sih cukup Cuman tinggal kita Ya Banyakin Main bareng Gitu kan Kemistri lah Kemistri Di lapangannya Gitu Menurut saya sih Untuk ke depannya sih Seperti itu aja sih Ya paling Kalau seandainya nambah pun Yang udah pasti Ruki kan Ruki udah pasti Gitu kan Gita sendiri kan Udah cukup Veteran ya Bermain ya Udah 8 tahun Di Liga Profesional Kira-kira Untuk Bari Pemain-pemain baru Yang bergabung dengan Prawera Bandung Terutama pemain-pemain muda Advise apa yang biasa Gita berikan kepada mereka Untuk berlagak di IBL ini Ya Kita kan Sharing ya Biasanya kan sering sharing gitu ya Maksudnya Ya kalau saya sih Cuman bilang Ya ntar ada saatnya Saat geliran lu Makanya lu siap aja Kapanpun Kan kita gak ada yang waktu Gak ada tau nih Waktunya kapan Lu dapet kesempatan itu Tapi sekalunya lu dapet kesempatan itu Ya lu ambil Yang pasti Gak mungkin Saya selalu bilangnya gini Gak mungkin Lu latihannya sama Sama yang lebih Senior-senior Saya cuman gituin aja sih Biar kesentil sendiri Ya kalau dia latihannya sama Sama yang senior Dikadal-kadal Dikadal-kadal Diff Oke kita kembali Kita udah ngobrol masalah bahas Kita ngomongnya lebih enteng lagi Diff Kalau sebenarnya Indul Fitri Kalau mau balik ke Palembang Apa sih Diff Yang biasa disajikan Aduh kalau di Palembang itu Biasanya Mama sih masak kayak Kambing goreng gitu kan Terus Kalau di Sumatera tuh ada ketan kan Tau kan harus ketan gitu Jadi pake rendang gitu loh Cocol pake rendang gitu kan Ya itu sih yang paling Aduh gila enak banget Malah kalau di Palembang gitu Untuk di rumah ya terutama ya Ketupatnya malah sedikit Karena kan Mungkin bosan kali aja Jadi makannya itu Ketan Pake rendang gitu Kalau Lontong pake kambing goreng Aduh udah Itu yang bikin Dekanganin banget Dan lauk-lauk yang lainnya Kalau boleh tau Kayak pempek sama ikan patin Masih dalam masuk Ini gak lauk untuk Indul Fitrian gitu Masih Kalau pempek itu kan Ibaratnya kalau Rampalembang itu apa ya Kalau di kita nih Ibaratnya tiap rumah itu Kalau makan itu Harus ada kerupuk ya Akal disana tuh Harus ada pempek Jadi sepanjang hari itu Pempek itu ada sih Tinggal goreng Tinggal goreng Tinggal masak Malah menurut saya Orang Palembang Pempek mah dijadiin Menu sarapan itu Ini kalau Boleh tau Berarti orang Palembang Pasti panik dong Kalau cuka abis Wah Bukan panik lagi Itu bisa tengah malam Nyari gula merah Kemana-mana Divta kan Ini sekarang Sudah menikah Sudah punya anak Bagaimana sekarang Ada perubahan apa Mengenai jadwal Kegiatan sehari-hari Karena ada baby ini Kan Ya sebenarnya sih Jadwal sehari-harinya Di luar kebiasaan aja sih Bung Kan Selama ini kan Bangun pagi Itu kan Latihan Siang Makan siang Serahat Sore latihan Kalau sekarang Bangun pagi Dibangunin anak Ajak jalan keluar Sarapan Ngajak main Udah Makan siang Nanti sama ibunya Mandi makan siang Sama ibunya Abis itu Main lagi sama bapak Gitu-gitu aja Ini Ini lebaran pertama kan Bareng yang Sama anaknya Sama putrinya Benar Lebaran pertama Karena masih 6 bulan Umurnya Emang lagi Lagi gemes-gemesnya Lagi udah bisa diajak main Sibuk Jadi ya Seru lah Gitu kan Udah-udah Udah mulai dipegangin bola Belum Belum Nanti Sama ibunya Jangan macem-macem Kasih buku aja Udah Yaudah Div Thank you nih Bincang-bincang singkatnya Siang hari ini Thank you Salam buat keluarga Salam buat putrinya Sama istri juga Dan keluarga besar juga Dan stay safe Untuk masa-masa pandemi ini Terima kasih Bung Sehat-sehat semuanya Bung ya Oke thank you Div Ya sama-sama Bu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax